Halo Mams, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu ya Mams. Ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara membuat janin menjadi cerdas sejak dalam kandungan. Perkembangan janin di dalam kandungan merupakan hal yang sangat luar biasa ya Mams dan saya yakin semua Mams pasti menginginkan dan mendambahkan janin yang tumbuh dengan baik dan kelak lahir menjadi anak yang cerdas. Nah, mau tahu apa aja caranya Mams? Ikuti terus video saya, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Boleh juga komen di bawah apabila Mams ada pertanyaan seputar kehamilan. Nah, sekarang ayo kita mulai. Jadi, apa saja sih hal-hal yang harus Mams lakukan selama hamil untuk meningkatkan kecerdasan bayi selama berada di dalam kandungan. Yang pertama yang harus Mams lakukan adalah memenuhi kebutuhan gisi yang lengkap dan seimbang. Itu diperlukan supaya otak janin mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk perkembangan susunan sarap otaknya. Disarankan untuk Mams memilih makanan yang sehat dan alami dan juga yang segar ya Mams? Contohnya, Mams bisa mengkonsumsi seperti ikan, telur, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Hindarilah makanan-makanan yang mengandung pewarna, penyedap, pemanis, atau makanan yang diawetkan. Juga, Mams harus mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi alkohol dan diusahakan Mams untuk tidak merokok atau berada di lingkungan orang yang sering merokok supaya perkembangan otak sejanin lebih optimal. Banyak juga dokter kandungan yang menyarankan Mams untuk menambah dengan suplemen atau vitamin yang mengandung sar besi, asam folat, DHA, minyak ikan omega-3, dan multivitamin untuk menstimulasi perkembangan sarap otak janin. Selanjutnya, disarankan juga Mams untuk memperdengarkan musik klasik atau kidung rohani keagamaan yang bisa membuat Mams lebih rileks dan sudah terbukti menstimulasi perkembangan otak pada janin. Lebih baik lagi apabila Mams lakukan hal itu saat bertumbuh kembangan pendengaran atau telinga janin sudah semakin sempurna, yaitu pada minggu ke-18. Nah, lakukan secara rutin dan teratur, disarankan kurang lebih 30 menit sehari dan lakukan dalam kondisi Mams sedang rileks ya Mams. Tapi, apabila Mams mau melakukan sambil beraktifitas di rumah juga tidak masalah atau sambil bekerja di kantor, itu juga baik untuk pertumbuh kembangan si janin. Hal penting selanjutnya yang Mams bisa lakukan adalah sering-seringlah berkomunikasi atau mengobrol atau menyanyikan lagu kepada buah hati selama berada di dalam rahim. Disarankan dilakukan sambil memberikan rasangan sentuhan atau mengelus perut. Nah, juga dibatkan ayah dalam perat ini supaya memberikan perkembangan otak yang lebih maksimal. Nah, yang keempat yang Mams bisa lakukan? Lakukanlah hal-hal yang positif seperti membaca buku atau kegiatan mengasah otak lainnya. Selain baik untuk pertumbuh kembangan si janin, ini juga akan kelak nantinya memberikan kebiasaan yang baik untuk janin. Yang kelima, Mams harus tetap rajin berdoa. Karena berdoa dan melakukan hal-hal rohanian atau menekatkan diri kepada Tuhan memberikan aura positif untuk tumbuh kembangan janin selama berada di dalam kandungan ya Mams. Yang keenam yang Mams bisa lakukan adalah Refresing. Refresing atau melakukan kegiatan untuk menghindari stres itu sangat baik untuk ibu hamil dan sangat disarankan. Refresing di sini tidak harus mahal ya Mams. Tapi, kalau Mams dan keluarga menghendahi, Mams juga bisa melakukan refreshing seperti jalan-jalan di mall, atau berbelanja atau shopping, atau bisa juga mungkin jalan-jalan keluar kota. Tapi, sebenarnya Mams juga bisa lakukan hal-hal kecil di rumah yang membantu Mams lebih santai dan relax. Contohnya, duduk santai di saat pagi hari atau sore hari sambil menikmati segelas susu hangat atau segelas teh hangat sambil mengobrol bersama suami dan menikmati pemandangan kebun atau halaman di rumah. Atau, Mams bisa lakukan sambil jalan-jalan pagi, menikmati segarnya udara pagi, atau menikmati cahaya mentari pagi yang baik dan mengandung vitamin D yang baik untuk pertumbuh kembangan otot dan tulang ibu ataupun janin selama berada di dalam kandungan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting yang Mams harus lakukan adalah sebisa mungkin hindari kondisi sedih atau stres saat hamil. Apapun masalah yang terjadi, diusahakan Mams harus ngobrol atau berkomunikasi dengan suami atau anggota keluarga lainnya supaya masalah bisa segera teratasi. Jangan sampai sedih dan stres saat hamil ya Mams, karena itu tidak baik untuk pertumbuhan janin selama berada di dalam kandungan. Jangan sampai itu terjadi. Demikian ya Mams, cara-cara yang Mams bisa lakukan untuk menstimulasi perkembangan otak janin supaya nantinya kelak-lahir menjadi anak yang sehat dan cerdas. Terima kasih Mams sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya bersama kita membagi pengalaman dan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Mams. Sampai jumpa di video selanjutnya Mams.